Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intro Sahabat Muslim Al-Quran merupakan sumber dan rujukan utama umat Islam di seluruh dunia Setiap orang Islam pasti mempercayai bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang didalamnya terkandung petunjuk yang tidak akan pernah usang hingga hari kiamat Para ulama sependapat bahwa dari sekian banyak bukizat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Nabi Muhammad SAW yang terbesar adalah Al-Quran Kitab suci penyempurna dari kitab-kitab para nabi sebelumnya Setiap orang beriman pasti meneguhkan hatinya untuk menjadikan Al-Quran sebagai sumber kebenaran mutlak Tapi sayangnya banyak pihak yang ingin mematahkan kebenaran Al-Quran Mereka datang untuk mendebat orang-orang Islam yang tidak paham Sehingga fakta yang sesungguhnya dapat dengan mudah diputar balikan dengan berbagai kebohongan Di dalam Al-Quran ada banyak sekali tantangan untuk menguji keasliannya Pengujian ini pernah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW ketika awal masa Al-Quran diturunkan Untuk membuktikan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan bukanlah karangan Nabi Muhammad SAW Pengujian tersebut dilakukan pada Abu Lahab dan istrinya Lantas bagaimanakah kisahnya? Simak terus video ini Namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe Dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian Agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe Sahabat muslim, siapa yang tidak mengenal nama Abu Lahab? Setiap orang yang beragama Islam tentu akrab dengan nama yang satu ini Ia dikenal tidak karena jasa atau kebaikannya Melainkan karena kebenciannya yang begitu mendalam Terhadap Nabi Muhammad SAW yang tidak lain adalah keponakannya sendiri Abu Lahab adalah paman dari Rasulullah Ia termasuk orang yang paling banyak menyakiti, membenci, dan mencaci Serta menendahkan Rasulullah dan agama Islam Tidak hanya Abu Lahab, istrinya pun termasuk orang yang menentang dakwah Rasulullah Kisah mereka diabadikan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran yaitu Surat Al-Lahab sejak pertama-tama Islam disebarkan di kota Mekah Menurut hadis yang diruatkan oleh Bukhari Suatu ketika Rasulullah SAW pergi ke Lembah Al-Bata Dan menaiki bukitnya kemudian berseru Wahai manusia, datanglah kemari Maka orang-orang Quraish pun berkumpul di sekitar beliau Kemudian Nabi berkata Jika aku katakan kepada kalian semua bahwa ada musuh yang akan menyerang kalian di waktu pagi dan petang Apakah kalian mempercayaiku? Lalu mereka menjawab Ya Kemudian Rasulullah melanjutkan Maka sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang dikirim kepada kalian semua Sebelum datangnya azab yang sangat pedih Di saat itulah menurut riwayat disebutkan bahwa Abu Lahab berdiri sambil menyebaskan tangannya Dan berkata Celakalah bagimu sepanjang hari ini Apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami semua di sini? Selain itu Abu Lahab juga diceritakan seringkali menunggu orang-orang yang berbicara dengan Rasulullah Kemudian setelah Rasulullah pergi Ia akan menghampiri Dan kemudian memutar balikan fakta Abu Lahab benar-benar gelap mata dan melakukan berbagai kebohongan Hanya untuk menjatuhkan Rasulullah SAW Selain itu istrinya Abu Lahab Bernama Umu Jamil juga sangat memusuhi Rasulullah Dikisahkan pada malam hari Umu Jamil kerap kali mengumpulkan kayu berduri Untuk diletakkan di jalan-jalan yang biasa dilalui oleh Rasulullah Maka suatu saat Rasulullah lewat pada malam hari atau subuh Akan menginjak kayu yang berduri itu dan terluka Tidak hanya itu saja Umu Jamil juga suka mengadu domba dan menfitnah supaya orang-orang Mekah membenci Rasulullah Oleh karena itu ia dijuluki sebagai pembawa kayu bakar Karena ia suka membakar emosi Mengadu domba dan menimbulkan kebencian orang-orang Mekah pada Islam Berkenaan dengan tingkah laku Abu Lahab dan istrinya Maka turunlah wayu Allah SWT Yaitu surat Allahab yang berarti kecolak api Allah SWT menyebutkan bahwa Abu Lahab beserta istrinya Akan dibakar dalam api neraka Allah SWT berfirman Binasalah kedua tangan Abu Lahab Dan sesungguhnya dia akan binasa Tidaklah berguna baginya hartanya Dan apa yang dia usahakan Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak Dan begitu pula istrinya Pembawa kayu bakar Yang di lehernya ada tali dari sabut yang dipintak Kurang surat Allahab ayat 1-5 Surat tersebut menyatakan bahwa Abu Lahab dan istrinya tidak akan pernah menjadi muslim Dan mengakui Islam adalah agama yang benar Dalam tafsir Ibnu Kasir Yang disebutkan bahwa ayat tersebut menyatakan bahwa Abu Lahab dan istrinya Tidak akan pernah beriman secara lahir maupun batin Baik secara sepunyi-sepunyi ataupun terang-terangan Menariknya surat Allahab ini turun ketika Abu Lahab dan istrinya masih hidup Disebutkan bahwa surat ini diturunkan 10 tahun sebelum Abu Lahab meninggal Setelah turun, ayat ini tentunya terus dibaca berulang-ulang Dan dihafalkan oleh para sahabat Sementara Abu Lahab dan istrinya di tengah-tengah mereka Dan juga bisa mendengar ayat ini dibacakan Pernyataan dalam surat Allahab ini menjadi pembuktian Bahwa sesungguhnya Al-Quran bukanlah karangan Tetapi benar-benar wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT Menurut Dr. Zakir Naik, selama 10 tahun sejak turunnya wahyu Tentunya secara logika bisa saja Abu Lahab dan istrinya berubah Dan mematahkan pernyataan Al-Quran Atau seandainya saja mereka berpura-pura memeluk Islam Dan menerima ajaran Rasulullah SAW Dengan begitu tentu saja akan timbul keraguan tentang kebenaran firman Allah Pada surat Allahab di kalangan Muslim Sebab jika Abu Lahab dan istrinya berpura-pura masuk Islam sekalipun Tentu surat Allahab akan turun menjadikan Al-Quran tidak benar Dr. Zakir Naik pun menambahkan bahwa pengakuan tersebut Sebenarnya sangat mudah bagi Abu Lahab Yang sudah seringkali berbohong kepada dan tentang Rasulullah SAW Dia hanya perlu berbohong sekali dengan berkata Aku seorang Muslim Tetapi dia tidak melakukannya karena penulis Al-Quran Adalah Allah SWT yang mahat tahu Bahwa Abu Lahab tidak akan pernah masuk Islam Masya Allah Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini Amin ya Rabbal Alamin Sahabat Muslim Sekian video kali ini Semoga informasi yang ada di video ini Akan semakin menambah keimanan kita kepada Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!